Jaringan Telkom yang sempat terganggu di minggu sebelumnya perlahan diperbaiki Alhasil kerusakan jaringan yang terjadi di bawah Laut Batam Akhirnya dapat ditangani hingga membuat kondisi jaringan perangsur membaik meski belum mencapai 100% General Manager Telkom Kalimantan Utara, Rizal Fahmi mengatakan Bahwa saat ini pihaknya masih melakukan penyambungan kabel yang putus di bawah di kawasan Laut Jawa Sumatera dan Kalimantan Sehingga pihaknya melakukan rerouting traffic untuk memenuhi kebutuhan customer Dijelaskan Fahmi, hal ini didukung oleh penambahan gateway dengan bekerja sama Mitra Telkom Sehingga penambahan gateway dari Jakarta maupun ke Jatinegara memperlancar traffic internet untuk Kalimantan Sehingga hampir mendekati titik layanan semula Sebelumnya jaringan internet yang kembali normal ini belum sempurna seperti sebelum gangguan Akan tetapi dikatakan Fahmi telah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Akan internet yang saat ini lagi tinggi karena dibukanya penerimaan calon aparatur sipil negara dan ujian online untuk sekolah Bisa dikatakan satu hari itu sudah bisa internet walaupun tingkat layanannya tidak sempurna yang sebelumnya Jadi kalau sampai ada hoax mengatakan sampai 24 sampai tanggal berapa itu 30 ya Nah itu tidak akan tidak benar Mungkin ada gambar ikan hiu yang itu-itu sebenarnya itu kalau tidak salah itu kabel PLN ya atau apa ya Pipa apa ya pipa apa itu jadi bukan kabel kita juga ya itu itu adalah ini apa oh ini gambar dari Google itu diambil di cuplik ya Itu tidak tidak ada hubungannya dengan perbaikan kita itu dan itu ada juga mengatakan bahwa itu proyek water intake instalasi pipa saluran untuk PLTU Batang Jawa Tengah Jadi bukan kabel telkom karena besar ya Kemarin teman-teman menanyakan itu kok kabelnya besar sekali itu punya internet kita sangat kecil Yadidah Pakondo melaporkan